Perhatikan namanya putih berpombinasi hitam Untuk bisa memegang bayu Tidak keseluruhan tetap Tetapi komposisi pemain-pemain mereka Tentu sudah membuktikan Kualitas-kuantitas Permainannya di lapang Boleh itu pemilik main salam itu Boleh itu, pemilik main salam itu Boleh itu, Boleh itu, Boleh itu Boleh itu, Boleh itu, Boleh itu Boleh itu, Boleh itu, Aduh Sejujurnama kita sudah pernah berjumpa Yang punya kopak Merpati Sampai kangen, Boleh itu, Boleh itu Teman-teman Merpati, pokoknya luar biasa Kita bareng-bareng di sini Kita bareng-bareng Dari yang saling mengandalkan, kita bareng-bareng Kesebiasaan Raja Oler Bersama Bo Serepak Yang juga pun Masuk pada sore hari ini Di lapang sepak bola Jaluda Kita nantikan Selamat pagi Ini cukup Kesebiasaan Gopoi Namanya Gopoi Masih diberikan alahan Melalui Lapan melalui Dan juga Agen Ketorong 16 besar Akan berdiri Bukit Yang pasti Tukup menangani Pertandingan Pada sepak bola Jaluda Ada semua yang harus Saja memasuki Apangan sepak bola Jaluda Selamat sore Demikian Rekan-rekan Para pecinta sepak bola Tarkam Pada kesempatan Pertandingan Pertandingan Langsung dari Jawa Timur Kami kira Kita nantikan Dari Pati Jawa Tengah Kami kira Kita nantikan Pertandingan Kau tadi Memang jam Sebelah Semidang Dalam Menjemput Langsung Beberapa pemain-pemain Di Bajara Sudahno Hatta Terima kasih telah menonton 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 dari pesebasan Gotrai sementara kita lintas kembali Gotrai melakukan penguasaan bola hari ini pertatangan mereka lepas tangkupan berhasil diamankan Tori Tori bekerja sama kepada Badik mampukah Badik kuasa sangat disayangkan gagal saudara pelotong Badik untuk bisa melakukan penguasaan bola dengan baik dan akhirnya gagal pula tempuran yang dilakukan oleh pemain dari pesebasan Raja Unger yang saudara pelonton belum dikandungi oleh San Presiden Klub Mereka Bos Ibn Malik sementara kita lintas tampu kepemimpinan pesebasan Raja Unger dipercayakan Bung Anbon dan juga Bung Wis Adi Darmawan dengan arsitek timbo sebebas kemana kita lintas bertanding bertandungan pesebasan Gotrai dan kini melekan Gotrai dari 14 lapangan sebuah suping jarak jauh yang cukup baik sebenarnya tetapi masih melemah dan akhirnya berhasil diamankan oleh penjaga gawang alam arumi dan kita lihat kembali saudara alatnya pertandingan babak yang pertama terus tersungguh kita akan alatnya ketimbang pertandingan kemarin sore di mana kesebasan Deniz akhirnya berhasil melaju ke babak berikutnya setelah menang dalam agung penangan penanti atas kesebasan West Junior kembali perimbangan kekuatan dan juga pertarungan yang dilakukan oleh kedua kesebasan kembali sebuah kombinasi satu-dua dipertontonkan pemain kesebasan Gotrai berhasil diantisipasi pemain kesebasan Raja Uler melakukan countertack kita sakitkan dari kati Bustomi masih Bustomi bekerja sama berikan kepada Jafar terlepas bola dari kontrol yang dilakukan oleh Jafar dan akhirnya selamat sementara ini pertatangan dari kesebasan Gotrai kembali Gotrai mempermainkan bola di area pertatangan mereka kurang cermat jatuh di kaki ARI masih ARI kuasai bola kebelakangan berikan impan kepada ADI ADI kembali kini kuasai bola Raja Uler bangun serangan serangan dari kaki Sakro melebar kepada Oji yang dicari kursi jati Oji oh semara penonton berhasil diantisipasi dengan support kembali Sakro sebuah pinombol dari luar kota Binanti yang cukup baik melepaskan oleh pelang kesebasan Raja Uler Sakro tetapi beruntung bagi Gotrai sebarang akurasi tembakan yang melepaskan oleh Sakro masih melambung dari titik sasaran dan akhirnya selamat sementara galang dari kesebasan Gotrai pada pertandingan babat yang pertama ini masih belum henti dan belum lega kumpulan yang terus dilakukan pemain kesebasan Raja Uler yang coba memburu gol pertama kegawan dari kesebasan Gotrai putaran kedua satu melakukan sebuah antisipasi alih-alih melakukan sebuah interset tetapi pelanggaran dilakukan oleh Sakro dan akhirnya tembakan bebas untuk kesebasan Gotrai akan terjadi kita nantikan bersama saudara perutam tim besihan lunak internasional lunak joy ini berpotensi atas kesebasan Gotrai dalam maksud kami Raja Uler dalam semua eksekusi tendangan bebas yang akan terjadi dari sepuluh empat lapangan permainan 130 juta kita nantikan bersama saudara ambil ancan ancan pemain dari kesebasan Gotrai Ino Steven yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas Ino bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bagi kesebasan Gotrai selesai selesai saudara penonton sebuah akurasi tembakan bebas yang cukup baik tetapi beruntung penjaga gawan alam arwi berada pada posisi tepat sehingga aman sementara gawan dari kesebasan Raja Uler skoro masih tertatkan dengan angka imbang tanpa gololol laga super big yang kembali mempertemukan dua kesebasan yang seleduk larangan impres 9 untuk pertama kai berjumpa dalam bulan 3 sebat bola turnamen dimana kita lihat ketatnya ketatnya tipe ke babak 16 besar yang kedua tahun 2024 kita saksikan kiri terus diperbukan dan diperkantikan pada sore hari ini Raja Uler menekan dari kaki Arif bekerja sama kepada Sardol tetapi berhasil diantisipasi umpan panjang berikan kepada Jawa dimarikan terjadi perebutan bola di sepuluh lapangan permainan kita saksikan bersama pelanggaran terjadi dilakukan oleh pemain dari kesebasan Dutroy dan tembatan bebas bagi kesebasan Raja Uler akan berjadik kita nantikan bersama saudara pelanggaran kritik alias tembatan bebas bagi kesebasan Raja Uler akan terjadi dari tanah lapangan pertandingan Arif yang akan bersiap melakukan eksekusi tenagaan bebas bagi kesebasan Raja Uler kita nantikan kepada siapa bola diarahkan lakukan sudah terlalu tadian dan akhirnya kembali bola berhasil diantisipasi dengan baik puzzle yang nampaknya agak sedikit hilang masih didapat di kesebasan Raja Uler dimana kita lihat kreativitas ketika coba membongkar ini pertakanan kesebasan Gotrai masih menjadi kendara kesebasan Raja Uler pada pertandingan babat yang pertama ini mereka sendiri masih menyimpan sosok pemain Godel Orat Manong yang mungkin nanti akan menjadi alternatif ketika kebuntuan masih didapati oleh pemain dari kesebasan Raja Uler pemain yang dikenal memiliki new item kita lihat masih di parkir defense atau bangko jarangan dan akankah akan mendapatkan menit bermain padahal agak tetap alat seperti ini kembali kita lihat sebuah kombinasi 1-2 yang diakhiri dengan sebuah tempatan poli yang cukup baik tetapi akurasinya masih jauh dari titik sasaran dan akhirnya betul dan alat terus tersungguh pada pertandingan babat yang terus bergerak memasuki menit dan lagi-lagi pertandingan ketat dan alat kesalahan terjadi dilakukan pemain pertatan kesempatan Raja Uler sebuah skill yang cukup baik dipertonton oleh Darnus diakhirkan sebuah tak baik tetapi kita lintas berhasil diantisipasi oleh pemain berkata dari kesempatan Raja Uler miskomunikasi yang terjadi antara penjaga kawang alam arum dengan pemain celuduk larangan utara impre 9 selamat batal agung berhasil memaksimalan sebuah crossing cantik tetapi beruntung sembilan kepala yang dilepas dan oleh agung masih melebar dan akhirnya bagian kesempatan keseberatan Gotroy untuk mengunggulisang lawan keseberatan Raja Uler pada pertandingan babat yang pertama ini dan selanjutnya kembali saudara penonton dalam lagak betak dan alat seperti ini seperti biasa fokus dan konsentrasi adalah kunci utama begitu berhasil sebuah tim untuk melaju dan melanggan ke babak berikutnya kenapa saudara penonton sedikit saja apa nggak ada yang bayar kita sama ya kalau ada ngasih kita ambil namanya rejeki ataupun lewatnya kesebatan ya kadang dari ini aja bang dari penonton-penonton aja padanya versi yang kita pindahkan bola ketengah memaksimalkan lebar lapangan kepada berlus tetapi kita lakukan kerjasama yang dipertonton dan pemain kesebatan botolainya agung dikepung oleh pemain dari kesebatan raja ular dan kembali kita lakukan penggunaan dilakukan kesebatan ya bang anjay siap-siap pertanyaan tesebatan raja ular datang bersuportino guna bekerjasama berikan kepada Yogi beruntung teman kosong-kosong-kosong-kosong meninggalkan lapangan pertandingan lemparan ke dalam sudah dilakukan kembali goterai membangun serangan dari kanan pertanyaan raja ular berhancur antisipasi dan kita ingat saudara penonton antisipasi anturang cermat beruntung ada story yang melakukan sebuah antisipasi bola dengan baik 5 menangis perbukaan bola dan kembali dijauhkan oleh pemain berkat dan kesebatan raja ular hibadah kaya semua berhentang sebuah memanubah yang sangat berpercaya dilakukan oleh pemain dari kesebatan botolai tetapi beruntung bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga jawab alam bang wahyu bang wahyu komentatornya dan juga mulai menemukan bentuk permainan terbaik mereka dan mulai jujim para pemain dari kesebatan botolai ketika pertandingan memasuki menit media dan beli kesian di babak yang pertama sempat bertekan di menit awal babak saudara tim besutan lulat internasional lulat jolai kini boleh mengambil terhadap beberapa kali melancang lini pertatangan kesebatan raja ular dari sukabumi dia apa nama mata sudah lupa kokoh di sukabumi ya paketan tusuk sate sama paketan jawa tengah amin makasih abangku sehat selalu abang nasir juga sekeluarga sehat lancar murah rezekinya yang akan terjadi dari sisi kiri pertatangan kesebatan raja ular sangkir kapitara lipung yang bersiap melakukan kritik lakukan sudah kembali berhasil diamarkan datang support dari sekte main kita lihat karnos kembali berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari sebasan raja ular dan kita lihat kini Arif Terturidano pelanggaran saudara lapangan garuda celeduk larangan impre sembilan dan akhirnya oke siapa bangku nanti disalamin setelah pelanggaran dilakukan oleh garis tendangan bebas sudah pelaku dan bekerjasama berikan kepada Arif-Arif lepas dan lupan panjang bagi yang dicari kita lihat raja ular bangun serangan tetapi nampaknya seribu terbaiknya selara pergerakan yang dilakukan oleh bagi para pertandingan hari ini kepada kita lihat bisiknya sisi kiri pertatangan kesebatan gotray akhirnya benar-benar mempersimpit dan membuat sulit salah satu pemang yang tentunya sangat berbahaya bagi kesebatan raja ular sama gotray saudara kita lihat alih-alih melakukan penguasaan bola pelanggaran justru dilakukan oleh soalan balik dan akhirnya lurah Joy bang bagi kesebatan gotray kosong-kosong hari baik cuaca yang juga sangat bersahabat kita saksikan dan kita rasakan terjadi stadion meninggal udah pada perkembangan laga super bikin yang mempertemukan kesebatan raja ular yang berkandung 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 dengan kesebatan gotray pada pertandingan babak yang pertama kita lukasar arsitek timbos raja ular untuk sedikit tampil fokus dan juga untuk bisa terus melembangkan kreatifitas permainannya pada pertandingan babak yang pertama sementara kita lakukan kesebatan gotray juga paketan patibang Jawa Tengah dan juga official kesebatan gotray pada pertandingan babak yang pertama memanfaatkan interval segera jadwal pemain dari kedua kesebatan inilah sebuah pertolongan yang sangat seru dan sangat menarik Paketan Agung Purwakarta paketan akan kita sedukan di stadion di Garuda sampai tanggal 27 Oktober mendatang untuk itu ajakan saya seluruh alaman peserta pemain dan semuanya untuk bisa menyukseskan kajatan besar yang kembali diperlatar saya oleh Bang Haji J. Primaung yang bertajuk New Gargagat yang kedua tahun 2024 lebaran kedalam terjadi untuk kesebatan raja ular sekitar lepas dan umpan berhasil diantisipasi oleh pemain kesebatan gotray bulan kiri dalam penguasaan ari tercuri oleh Gagos berbahaya cutback yang cukup baik tetap bisa menyiapkan dari kesebatan gotray gagal untuk bisa mengirimkan dan umpan dengan baik karena kita lakukan dengan kekuatan kaki utamanya yaitu kaki kiri dan kembali kini raja ular berespon dengan melakukan tekanan tetapi lagi-lagi saudara disitunya ini pertakanan dari kesebatan gotray yang juga masih sulit untuk dilebutkan oleh pemain dari kesebatan raja ular meskipun saling mengancang tetapi belum ada kesempatan dan tuan berbahaya yang dimiliki oleh pemain dari kedua kesenggasan yang bertanding sehingga babat yang pertama yang terus bergulir dan silahkan memasuki menit ke siang dan berhasil dalam penguasaan-penguasaan saja selalu dibacur alat-alat keselakon kita perasaan terjadi dalam kondisi yang sedikit moraton dan kembali saya informasikan untuk semakin menarik dan juga menambah daya tarik jarak pertandingan sebuah gol terjadi baik itu kekawan kesebatan gotray ataupun kekawan kesebatan raja ular kenapa? karena gol yang akan terjadi otomatis akan membuatnya sehingga para pemain apapun yang tertinggal menginjak pedagang serangan mereka sehingga pertandingan yang terdapat sedikit moraton seperti sayur asun kagapake melinjo akan berubah menarik 180 derajat seperti sayur asun pakai melinjo sambal tumbuh ikan asin dan juga bengkel goreng biar saudara penonton kita nantikan pertanyaan kemudian muncul gol ketawang dari kesebatan marahka yang dan kemudian akan menambah daya tarik jaraknya pertandingan kali ini saksikan terus raja kibut mati perburuan tiket New Gargakab yang kedua tahun 2024 dan kini raja ular menekan dari kaki dan dari kaki pemain mereka Arif melepaskan umpan baik yang dicari tetapi berhasil diantisipasi dengan baik Tori berhasil menangkan perebutan bola berikan umpan kepada Saku Saku kepada Arif aktif kemudian permainan yang cukup baik dipertempatkan pemain kesebatan ya raja ular sama gotroy tidak cukup baik dan sebuah umpan terlebosan terbaca oleh pemain berkatan dari kesebatan gotroy dan tetapi dilakukan pemain dari kesebatan gotroy berhasil diantisipasi pengkuran kembali dilakukan kesebatan raja ular dari kaki kapten pilihan oke banggolos tetapi kelepas dan akhirnya membuat penonton yang ada di pinggir lapangan oke abangku menonton keluar meninggalkan lapangan kita sakitkan Saku Saku kepada Arif terblok oleh pemain gotroy ini dia kesempatan berlaku berbahaya yaaah beruntung berhasil diantisipasi oleh tolong bertakar kesebatan berkelakatan tetek terjadi sementara pertandingan beringan kali ini dan harus terkati tak dicuat meninggalkan lapangan pertandingan dan apakah ini kesempatan kurunya gotel orang mahir baik kesebatan raja ular untuk bisa tampil menghelak kesebatan raja ular yang juga disupport oleh Bung UIS Adi Dara Malan Rupisi muda dari Partai Demokrasi Indonesia berbual 15 Rebo pertandingan kita lanjutkan bersama sebuah kentulan dilakukan pemain kesebatan raja ular dikeding kuat meninggalkan lapangan pertandingan dan kita dengarkan bersama saudara oleh terdengar dan apakah yang terjadi yang tergantian saudara pelonton dilakukan kesebatan raja ular bukanlah keberanian Arif membuat major team kesebatan raja ular yang diarsiteki oleh bos reta menarik luar dan memasukkan selan adat kita nantikan bersama saudara pelonton roya keluar binggalkan ada bangol asada keceledok larangan jalan impre 9 dan mengelamatkan bola yang satu tanggrang tanggrang kompetisi di dalam stadion milik Garuda dan kembali sini pertandingan kita lanjutkan kebaraan dalam sebuah eksekusi tenaga yang akan terjadi bagi kesebatan raja ular berani dan akhirnya tenaga bebas terjadi bagi kesebatan gotrai babak yang pertama terus bergoyor dan kita memasuki menit kerjian kacamata imbang babak pertama bang bu dan masih terjadi pada pertandingan lanjutan perburuan tiket ke babak 16 besar lurah internasional lurah joy selaku manajer pilih kesebatan gotrai nampaknya masih begitu santai menyaksikan anak buahnya yang meskipun masih belum berhasil mencetak gol pada pertandingan kali ini kita nantikan bersama saudara pelonton melalui ekspresi santai tidak karena dia tenang dan yakin atas penampilan kesebatan gotrai atau mungkin karena faktor kurang tidak kita nantikan saudara melalui kini bukuan dilakukan kesebatan raja ular melakukan dari kaki bagi wau pelanggaran timari terjadi dilakukan oleh pemain bertahan atau pemain dari kesebatan raja ular dan pilih kembangan bebas saudara bagi kesebatan gotrai sudah dilakukan kita lihat lepas dan gunakan kesempatan lapangan jendali mulai berhasil diantisipasi pemain kesebatan raja ular sahkul bekerjasama kepada abang jabar masih jabar saudara kita lihat di ke-22 pemain pelanggaran saudara punopeng kita lihat guna tukar oleh pemain dari kesebatan agar terakhir dan kiri tembakan bebas bagi kesebatan raja ular akan terjadi kita nantikan bersama saudara peluang bagi kesebatan raja ular untuk memimpin atas sang bawang kesebatan gotrai pada menit kursial babak yang pertama ini mengerak hati kita nantikan bersama saudara pelonton tenangan bebas bagi kesebatan raja ular akan terjadi dari sisi kiri pertatangan kesebatan gotrai ya saudara agar kaburang lewat eksekusi kiri akan berhasil menggetarkan dari gawang kesebatan gotrai kita nantikan mundur ke beberapa langkah badi oh oji lakukan surat ditepis dengan baik oleh penggantan gawang dari kesebatan gotrai dan lihat buat pandangan pertandingan babak yang pertama sudah dipewakan kelewati dan sambil kita nantikan jalannya pertandingan lanjutan babak kedua anda silahkan makan dan minum sekuasnya sementara kami kembali ke studio mengikuti pesan-pesan berikut ini terima kasih